Kedatangan Gubernur Jawa Timur Koifah Indar Parawansa ke Desa Candibulyo, Kecamatan Dolopo, disambut Bupati Madiun Ahmad Dawami, Selasa Siang. Gubernur meninjau karya batik khas dan menemui para pengrajin batik tulis Kau Fati Madiun. Koifah berencana mengusulkan sebagai desa devisa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tengah menyiapkan 15 desa devisa yang akan diajukan ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Kau Fati Madiun menjadi satu dari 15 desa tersebut yang aman dilakukan asesmen oleh tim LPEI. Koifah mengatakan saat ini pihaknya baru mengeskakan tiga desa devisa dan sudah dalam tahap penguatan yakni Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi. Rencananya dengan potensi karya batik tulis yang khas, Kau Fati Madiun akan masuk sebagai salah satu program desa devisa. Sehingga nantinya karya batik khas Madiun akan menjadi salah satu produk ekspor dan support konektivitas oleh LPEI. Menyiapkan 15 desa devisa, maka memang harus turun sebelum dilakukan asesmen oleh LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sementara baru tiga yang sudah di SK dan sudah mendapatkan penguatan sebagai desa devisa oleh LPEI. Satu Gresik, Satu Sidoarjo, Satu Banyuwangi. Itu di Oktober kemarin. Nah sekarang ini kita mendapatkan kuota 15 desa devisa. Saya berharap bahwa akan ada potensi yang oleh Pak Bupati akan di-endorse untuk kita usulkan menjadi desa devisa. Tim asesmen dari Jakarta hari-hari ini sedang di Jawa Timur, titik mana yang mungkin akan menjadi prioritas kedatangan beliau itu atas usulan Pak Kadis Perindak. Ini program baru, kalau sudah mendapatkan approval dari LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, maka akan ada support konektivitas market akses. Jadi ini menjadi salah satu pemberdayaan yang kita gelakkan di Kabupaten Mahdiun. Ini menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat. Dan hari ini sudah sangat luar biasa, meskipun usianya baru, tapi ini sudah sangat semangat pengerasinya. Dan yang mafek hati itu sudah senang semuanya. Artinya sudah ada keseimbangan itu, selanjutnya ya nanti terus kita dorong. Dan ini kehadiran ibu-ibu penduduk membawa semangat bagi para pembatik. Desa devisa merupakan program pendampingan yang digagas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas. Program desa devisa memberikan kesempatan bagi wilayah yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor untuk mengembangkan potensi secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Tova Pradana, JTV, Madiun